Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini sekarang saya Punya iPhone 13 Pro iBox Jadi coba sekarang kita pelajari iPhone yang dari iBox itu bagaimana sih Bagaimana cara mengetahui Kalau ini iPhone dari iBox Dari Dosebooknya seperti ini Berat, bawaannya berat Ini dapat garansi ya Garansinya berakhir Desember 2020 BH nya 100% Ini apa ini Dilarang melakukan Perubahan Dilarang melakukan perubahan spesifikasi Yang dapat menimbulkan gangguan Fisik dan atau Elektromagnetik Terhadap lingkungan sekitarnya Ini iPhone Ber Berkilau ya Berkilau ya Dari belakang ada e-mail nya Nanti kita cocokkan E-mail dari HP nya Yuk kita buka yuk Oh ini Ini sudah bahasa Indonesia ini sudah Oh Designed by Apple in California Assembled in China Nah tapi ini sudah bahasa Indonesia Importirnya PT Mepel Mitra Adi Perkasa Di Gedung Sahid Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Jadi mungkin ini Salah satu Yang menunjukkan bahwa ini Benar-benar The i-box Mungkin gitu ya Sekarang kita buka Ini saya beli second Saya beli second Gak sanggup beli Baru Kita buka Nah ini sekarang Nah ini Jadi tanpa Belum tempered glass Belum casing Yang didapat ini loh HP Jadi tadi Kertas Biar enak ambilnya Lalu ada kartu garansi Kartu garansi seperti ini Nah nanti diisi Sesuai Spek HP nya Gak ada nota ini Saya gak dapat nota ini Katanya Nota Sudah tidak berlaku Kalau claim garansi Via email aja Katanya Gak masalah Dapat ini Ejector Lalu dapat Ini Sebelum menggunakan iPhone Ini semacam Pemberitahuan ya Petunjuk ya Nah semacam Petunjuk ini Oh ini bahasa Inggrisnya Ini undang-undangnya Garansi terbatas Satu tahun Hanya untuk produk Bermerek Apple Apple Oh iya Ini wilayah-wilayah Pembelian Oke Ini yang didapat Gak ada Kepala chargernya Gak dapat Kepala charger Gak dapat Cuma kabelnya doang Ini masih grace Saya gak pakai Belum saya pakai Saya pakai Kabel punya saya pribadi Jadi ini gak usah dipakai dulu Eman Siapa tahu Nanti ada yang mau beli Haha Oke ini garansinya Ini alamat-alamatnya Ibox Di Jakarta ada Pangrang Denpasar Surabaya Bandung Jogja Sekarang kita Nyalakan iPhone nya Eh sudah Nyalakan Cara mengetahui Bahwa ini adalah Ibox Tentu kita cek Kode Produksinya Gitu ya Langsung saja Kita buka di pengaturan Di umum Dimengenai Ah Nomor modelnya Nomor model Ketika ID A Itu pasti Indonesia Ini berarti menunjukkan Pasti ini Ibox Resmi Terdaftar Kita cocokkan Imeh nya Imeh Gini caranya Imeh ini aja dulu Imeh 1 nya Belakangnya 2945 Ini belakangnya 2945 Imeh 2 nya 884 7884 Ini Imeh 2 nya 7884 Sama ya Sekarang 8 8 nya Belakangnya 931 956 931 956 931 931 956 Sama ya Jadi ini Sudah Sinkron Sesuai antara HP nya Dan Dosbook nya Kapasitas 188 128 Giga Sama Tadi Penjelasannya Versinya 15.4 1 Lalu Kita cek Apakah ini Benar-benar Ori Semuanya Disini Aman Tidak ada Keterangan Bahwa Di otak Ati Lalu Fitur-fitur nya Biasanya Orang ngecek Itu True tone nya Coba kita Nyalakan Kita nyalakan Loh Itu Sedikit Hangat Tampilannya Sedikit hangat Kita matikan Nampak ya Lalu mode gelap Oke Ini mode gelap Mode biasa Untuk ngecek Ngecek Sensor nya Kita nilpon aja Nilpon 999 Kalau ini Dipegit tutup Ah mati ya Mati ya Ini suaranya Terdengar gak Terdengar ya Sekarang ini Sound atas Terdengar Sekarang coba Sound bawah Speaker Terima kasih Telah menghubungi Call center 11 12 Oke Sensor nya fungsi Ini aman Sekarang coba Kita kameranya Kita coba kameranya Kita coba kameranya Oke Kita lihat hasilnya Uh Jurni Pol Oke 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 gak ini Oke lah Hehehe Sekarang coba Videonya Tes 123 Video ini Bagus gak sih Bagus gak Bagus gak Bagus gak Oke Oke Lagi 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 Tes 123 Video ini Bagus gak Bagus gak Oke 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 Lalu biasanya Ngeceknya Responsive Respon Kamera Suite nya Shred 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 Oke Aman Kameranya Lid nya Nyala Takutnya HDC Lalu Apalagi Yang mau Dicek Apa ya App Store App Store nya Aman Bisa Dibuka Kalau HDC Kalau HDC kan Lari nya ke Google Play Google Play Store Apalagi Kira-kira Yang mau Dicek Biasanya Oh ini Layar Nah ini Teman-teman Kalau mau beli Iphone Harus dicek Seperti ini ya Layarnya Dan segala macam Amanda Biasanya Kalau Gak kayak gini Itu sudah Layarnya Sudah diganti Biasanya Seperti itu Lalu Ngecek Ini LCD nya Sisi-sisinya Rata Enggak warnanya Kalau rata Berarti asli Layarnya Enggak ada Perubahan Jadi ini Aman Gitu ya Secara garis besar Seperti itu Jadi Poin utamanya Untuk menentukan Untuk mengetahui Ini iBox Dari Dosebook Sudah bisa Lalu Dari Nomor model Ini yang Paling bisa Kita Identifikasi Oke Sementara ini dulu Terima kasih Insya Allah Kedepannya kita review Iphone yang lainnya Namun kita Sambil ngaji ya Insya Allah Apapun yang kita miliki Harus Jangan lupa Disyukuri Syukur-syukur Di sedekahi Assalamualaikum Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati